6 Fakta Tersembunyi Soal Mesir Kuno Kebudayaan Mesir Kuno merupakan salah satu peradaban terbesar dunia yang pernah jaya. Budaya mereka berlangsung sama ribuan tahun dan didirikan jauh sebelum kekaisaran Romawi. Kini peninggalan sejarah mereka masih dinikmati seperti piramida, sping, dan berbagai karya indah spetakuler lainnya. Meskipun Mesir Kuno tercatat dalam sejarah, namun ada beberapa fakta tersembunyi yang jarang banyak orang tahu. Perjanjian Perdamaian Setelah menghabiskan beberapa dekade berperang satu sama lain untuk menguasi tanah yang sekarang disebut Suria, Mesir menjalin perjanjian damai dengan kekaisaran Hed atau Hidip Empire. Perjanjian antara Hed dan Mesir diantaranya mewajibkan saling membantu jika yang lain diserang. Mencukur Ahlis Jika Kucing Peliharaan Mati Kucing berparan penting dalam beradaban Mesir Kuno. Hewan ini diperlakukan dengan sangat hormat dan bermartabat. Jika kucing peliharaan sebuah keluarga mati, maka semua anggota keluarga akan mencukur ahlis mereka sebagai tanda berkabung. Barang Merebut Kucing Untuk alasan yang sama, kucing dilarang dibawa ke luar negara atau diekspor ke negara lain. Bagi yang melanggarnya akan diberi hukuman berat. Dokumen pengadilan bahkan menunjukkan beberapa penguasa mengirim tentara untuk merebut kembali sejumlah besar kucing yang telah dicuri atau diambil dari Mesir. Menyimpan banyak hewan karena dianggap wujud reinkarnasi dewa. Tidak hanya kucing yang dihormati masyarakat Mesir Kuno, banyak juga masyarakat yang menyimpan hewan lain seperti anjing, singa, babon, monyet, hingga burung elang karena dipercaya sebagai reinkarnasi duniawi para dewa. Mencintai papan permainan Orang Mesir Kuno suka permainan yang menggunakan papan. Di antara permainan yang paling mereka suka adalah senet. Papan permainan ini mempunyai 30 kotak dan ada benda yang digerakkan di atasnya. Permainan tersebut populer pada sekitar tahun 3500 sebelum Masei, bahkan Fir'aun ikut bermain. Berdandan Orang Mesir Kuno terus bereksperimen dengan bahan danesat yang diharapkan dapat menemukan bahan make up terbaru yang bisa dipakai. Hampir semua pria maupun wanita di Mesir sering menggunakan kosmetik secara berlebihan. Hal ini tidak hanya dilakukan untuk mempercantik diri, namun juga dalam upaya meniru penampilan para dewa. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.